Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Farul Qadib channel Baik rekan-rekan Kali ini saya akan melakukan hal yang berbeda dari biasanya Hari ini saya akan melakukan Q&A Dan saya tidak sendiri anak-anak Saya ditemani oleh sahabat saya Bang Faisal Ini satu kantor sama saya ini Nah beliau nantinya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya Dan saya akan mencoba untuk menjawab Ini pertanyaan dari mana ini? Dari netizen Dari netizen? Netizen di Youtube Dari channel ini ya? Iya dari channel ini Memang pertanyaan gimana aja Bang? Menarik-menarik sih Mas Menarik-menarik ya Banyak sekali Tapi ini aku pilih yang terbaik mungkin Langsung saja mungkin bisa ya Iya Dimulai Pertanyaan yang pertama ini Permisi Bang Saya mau tanya Apakah bisa saya melaporkan abang saya Ke pihak periak yang berwajib Karena abang saya Pemakai sabu-sabu Kamis keluarga cukup dibuat resah Mohon infonya Bang Jadi ini mungkin adiknya mau melaporkan abangnya Abangnya kan pecanu narkoba mungkin Keluarganya udah resah gitu kan Jadi pengen dilaporkan Mungkin infonya seperti apa gitu Ya sebenarnya Dilaporkan saja kan ya Dilaporkan saja Tapi kalau bisa kan dinasihatin dulu Iya betul Cuma kalau kita Apa nanya Mengacu pada pertanyaannya Itu kayaknya usaha Untuk mengingatkan itu sudah Hilang Hilang Udah gak pampu lagi Udah gak pampu lagi Karena kan dia bilang resah toh Iya Nah Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Narkotika Bang Baik Sal Kalau dia ini Si kakak ini ya toh Pengguna narkoba murni Itu Dan Pasti akan direhabkan Pasti akan direhab Sepanjang dia bisa Apa nanya Terbukti Bahwa dia itu korban Korban Bukan pengedar loh Iya betul Yang dimaksud Artinya nanti Si Siapa namanya Keluarga bisa Melaporkan kepada BNN Nanti BNN akan memberikan fasilitas itu Rehabilitasi itu ada dua Yang saya tahu Rehabilitasi sosial Dan rehabilitasi Medis Dan kesemuanya itu Secara teoritis ya Itu gratis Bahwa kemudian faktanya seperti apa Saya sendiri belum menangani kasus itu Tapi itu memang saluran diberikan oleh negara Itu saluran yang diberikan oleh negara Kepada pecandu Pecandu narkoba Kepada pecandu Atau kepada Orang-orang yang menyalahgunakan Obat-obatan terlarang Yang penting Aku ngambil rasa Terus dia pengen Apakah bisa orang yang dituduh Ini dihukum Misalnya Karena dia menuduh sembarangan Pada dasarnya Orang itu kan bisa mengatakan Apapun terhadap siapapun Pada siapapun Dalam konteks hukum Yang paling penting itu Seberapa jauh Kita bisa membuktikan Betul Tuduhan itu Iya betul Nah tentu Kalau kita berbicara hukum Maka kita harus Didasari Atau ditunjang pada Adanya Bukti Bukti Tidak boleh kita Menuduh sembarangan Kalau menuduh sembarangan Ternyata tidak berdasar Tidak ada bukti Maka konsekuensinya Bisa terjerat hukum Betul Apakah Hukum itu Yang digunakan adalah Kitab undang-undang hukum pidana Atau undang-undang ITE Nah tentu Apa nanya Tergantung Bagaimana dia melakukan Tuduhan tersebut Kalau kemudian Tuduhan tersebut Dilakukan dengan Cara Melalui media sosial Tentu yang digunakan Adalah undang-undang ITE Tapi kalau secara langsung Itu yang digunakan adalah KAHP Kitab undang-undang hukum pidana Jadi tergantung Tapi bahwa kemudian Kalau menuduh seorang Tanpa bukti Tentu Sudah konsekuensinya Bisa dijerat oleh Hukum Kita memang harus melihat Kronologisnya Lebih jelas lagi Harus melihat Kronologis secara utuh Dan jelas Ini pertanyaan yang tiga ini mas Yang ketiga Bang mau tanya Saya ada hutang Tapi Saya ada cicil Mungkin Bahasanya sudah dicicil Sudah dicicil Tapi KTP saya Disebarkan di status WhatsApp Dia dengan kata-kata Wanted Penipu Nah Apa bisa dilaporkan bang Jadi ini Orang ini punya hutang Terus sama yang Ngasih hutang Dibikinlah status Wanted Penipu Nah Kenapa kok bisa Jadi KTP itu diposting Terus ditulisi Wanted Penipu Padahal dia sudah nyicil Padahal sudah nyicil Lalu pertanyaannya Pertanyaannya Apakah orang yang bikin Status story WA Wanted Penipu Bisa dilaporkan Oke Sebelum Menjawab pertanyaannya Ini kan yang dipertanyakan Apakah orang yang posting Itu Bisa dilaporkan Atau tidak Sebelum saya menjawab itu Bang Faisal Tentu saya ingin mengingatkan juga Ini pada orang Kepada orang yang Punya hutang Iya betul Bahwa kemudian Dia punya kewajiban Secara mutlak Untuk Membayar hutangnya Iya Apapun alasannya Apapun alasannya Tapi dalam kaitan Orang yang Memberi hutang tersebut Cara menakinya Dilakukan dengan cara Seperti itu Itu juga tidak dapat Dibenarkan secara hukum Jelas Itu perbuatan Melanggar hukum Dia juga bisa Bisa berpotensi Dijerat oleh Undang-undang ITE Nah Oleh karenanya Untuk menyelesaikan Sebuah persoalan Itu jangan sampai Kemudian kita Menimbulkan persoalan baru Menjadi bemerang Menjadi bemerang Buat diri sendiri Seharusnya dia Ini kan bisa diselesaikan Secara keluarga Tapi saya juga Tidak bisa menjustice Bahwa kemudian Sepenuhnya salah Yang Apa namanya Yang Si yang membuat story ini Membuat story ini Walaupun secara hukum Tetap mutlak salah Cuma Kenapa dia sampai Membuat status seperti itu Membuat status seperti itu Tentu kan ada sebab Itu yang kita tidak dapat Penjelasan di pertanyaannya Karena terkadang memang Orang bercerita Untuk menguntukkan dirinya Betul Betul Tentu kan ada sebab Tentu kan ada sebab